Sebuah kotak amal di tempat pemakaman umum di Kabupaten Magetan tak luput jadi sasaran pencuri. Diduga beraksi pada malam hari saat kondisi makam sepi, pencuri merusak kotak amal, membawa kabur uang yang diperkirakan mencapai 400 ribu rupiah. Tidak hanya masjid atau musulah saja, uang kotak amal makam juga menjadi sasaran pencuri. Seperti yang terjadi di tempat pemakaman umum Keluran Kepolarjo, Kecamatan Magetan, Kau Faitan Magetan. Uang kotak amal dari para pesiara tersebut raib di gondol pencuri. Pelaku mengambil uang yang ada di dalam kotak amal makam dengan cara merusak gembok kotak amal. Ada kurang lebih 300 ribu hingga 400 ribu rupiah uang di dalam kotak amal yang diambil. Karena sudah satu bulan ini, penjaga makam tidak mengambil uang di dalam kotak amal tersebut. Bedara makam Sugiharto menjelaskan, aksi pencurian uang kotak amal makam ini diketahui pada selasa pagi saat dirinya masuk ke makam, hendak mengambil sapu dan serokan sampah. Ia melihat gembok kotak amal makam sudah berada di bawah dan patah. Setelah dilihat, ternyata uang yang ada di dalam kotak amal makam sudah hilang dicuri orang. Saya dari rumah menuju ke sini mau ambil sapu sama jikra itu. Terus saya kok loh kok ada hitam-hitam jatuh. Terus saya lihat ini ternyata gembok. Rusak itu. Iya. Terus posisi pintu dikembalikan ditutup lagi. Ternyata ada yang hilang itu Pak ya? Iya. Kalau kira-kira isinya berapa Pak kira-kira? Ya sekitar satu bulan itu ya kalau biasanya kalau hari-hari itu rame ya sekitar 300 sampai 400. Ya biasanya ngambilnya sebulan sekali? Sebulan sekali biasanya. Ini habis lebaran itu kan belum saya ambil. Nantinya kita ambil itu biasanya akhir bulan baru kita total. Menurutnya aksi pencurian uang kotak amal makam di tempat pemakaman umum ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Pelaku juga merusak gembok kotak amal. M. Ramzi, CTV, Magetan.